Kehidupan Syahrini dan keluarga ternyata mantu ibu cetar bukan orang sembarangan Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan Syahrini memang tiada hentinya perbincangan warganet Indonesia Segala tingkah laku kehidupannya selalu menjadi pemberitaan Terlebih lagi setelah dirinya dinikahi oleh pengusaha kaya raya sekaligus mantan pacar Luna Maya, Reino Barat Berbeda dengan sang kakak Isyarani justru dikenal santai dan jarang mengekspos keluarganya Terlebih lagi suaminya Kehidupan rumah tangga Isyarani dan sang suami pun jauh dari dosip Tak pernah terekspos publik menantui ibu cetar ternyata bukan orang sembarangan Diketahui Isyarani resmi dipersunting oleh Jeffrey Giovanni pada 2012 silam Suami dari adik Syahrini ini memiliki pekerjaan yang tak kalah mentereng dari Reino Barat Sama dengan Reino Barat, Jeffrey juga merupakan pengusaha sukses yang berhasil mendapatkan adik Syahrini Melansir dari tribun Solo kekayaan Jeffrey memang sudah tak diragukan lagi Jeffrey nyatanya sudah menghebohkan publik saat pernikahnya dengan Isyarani Bagaimana tidak mempersunting Rani Jeffrey memberi mahar berupa mobil mewah senilai 1 miliar rupiah Siapa sangka ternyata adik Ipar Syahrini ini berprofesi sama seperti Reino Barat Suami Isyarani ini ternyata berprofesi sebagai pengusaha sukses yang tajir melintir Hidupan rumah tangga Isyarani dan Jeffrey pun jauh dari gosip Diketahui Reino Barat memiliki lini bisnis yang beragam salah satunya di bidang kuliner Reino Barat bahkan memiliki 6 bisnis restoran mewah yang tersebar di seantai Rojakarta Selain memiliki 6 buah restoran Reino juga bermain saham Bahkan Reino telah bermain saham dari usia 19 tahun Saat itu ia membeli saham perusahaan Apple sebesar 60 USD Dan ia berhasil menjual kembali dengan harga 700 USD Reino juga merupakan wakil presiden senior pengembangan usaha PT Global Mediacom PT Global Mediacom adalah perusahaan yang memproduksi serial dan permainan Bima Satria Garuda Dan rupanya tokoh Bima Satria Garuda diciptakan oleh Reino Barat Tidak cukup dengan dua bisnis di atas pengusaha muda ini juga menjabat sebagai CEO MNC New Media Tak terasa 3 tahun berlalu Syarini curhat baiknya nikah dengan Reino Barat yang ditelan sendiri Semuanya harus izin Setelah 3 tahun menikah dengan seorang pengelomerat akhirnya Syarini curhat soal rumah tangganya Dengan Reino Barat melalui unggahan di sosial medianya Ia terlihat sangat bahagia dalam unggahan untuk merayakan hari jadi pernikahan yang ketiga Kini ia sangat sibuk mengurus rumah tangganya dan menjadi istri yang baik bagi sang suami Bahkan Syarini rela jauh dari keluarga dan tinggal di Singapura untuk menemani suaminya berbisnis Ia mengatakan selama hidup sebagai istri Reino, kakaknya Syarini itu tak pernah bertindak sesuai keinginannya Dan hanya fokus dengan kehidupan rumah tangganya Sekarang kan saya sebagai istri sekalang sesuatunya harus seizin beliau, seizin suami, tuturnya Belakangan ini juga ramai dibahas soal program bayi tabung yang akan diikutinya Namun hingga kini pasangan tersebut belum mau berkomentar lebih jauh Diketahui Reino lebih membatasi pergerakan Syarini karena ia sangat ingin sang istri memiliki momongan Maka dari itu Syarini sengaja membatasi kesibukannya di dunia hiburan Aku tidak memprioritaskan dulu karir karena sebagai seorang istri dan calon ibu nantinya Jadi pengen fokus dulu disitu jadi biarkan si wanita jambun ini istirahat Ujar Syarini Ia kini tengah fokus pada dirinya sendiri dan tak ingin terlalu stres menjalani kehidupannya Agar semua yang ia rencanakan kelak akan berjalan lancar Makanya aku mengurangi kerja supaya hormon aku juga endorfinnya banyak Jadi itu yang diharapkan hari ini, tambah Syarini Ia sangat berharap suatu saat usahanya akan membuahkan hasil Dan segera bisa memiliki keturunan dengan sang suami Rumah tangga Syarini disebut makin terancam Reino Barak kepergokirin surat kebunan maya rasa bersalah ini Kini ramai beredar kabar bahwa rumah tangga Syarini dan Reino Barak tengah goyang Lenteran pernikahannya selama 3 tahun belum dikaruniai anak hingga sekarang Banyak pula kabar beredar Syarini dan Reino Barak telah melakukan setelah cara Untuk mendapatkan momongan Bahkan sempat simpang senyur kabar Syarini dan Reino Barak yang telah menjalani beberapa kali program bayi tabu Namun hingga saat ini belum ada kabar baik dari keduanya Inca sahapan akrabnya Ia hanya bisa meminta doa agar segera diberikan momongan dari kehidupan rumah tangganya Doain ya, doain kata Syarini Karena pasangan ini belum mendapatkan momongan hingga sekarang Neter ramai mengaitkan hubungannya dengan masa lalu sang pengusaha Luna Maya Seperti yang sudah diketahui sebelum akhirnya Reino memutuskan menikah dengan sang biduan Ia lebih dulu menjalin hubungan dengan Luna untuk waktu yang lama Sayangnya hubungan tersebut harus kandas dan tak lama Reino menikah dengan Syarini Yang akhirnya menimbulkan banyak spekulasi dari publik Meskipun hubungan tersebut sudah kandas Ternyata suami Ijaz ini sempat memberikan surat kepada Luna Maya Hingga isi surat tersebut kembali viral dan disorot oleh pakar grafolog Nampak pada isi surat tersebut Reino Barat yang mengucapkan selamat pada Luna Maya Entah terkait apa ucapan selamat itu Namun suami Ijaz ini merasa bangga dengan hal yang dicapai Life the life, like you dissolve it, I love you Hiduplah sebagaimana kamu pantas mendapatkannya, aku mencintaimu Tulis Reino Barat Jika disorot oleh pakar grafolog, Ilsan DLS Ia menyebut jika tulisan Reino Barat memiliki arti yang sebaliknya Menurutnya tulisan pak RB ini penuh dengan rasa bersalah pada Luna Maya Penulisannya punya rasa bersalah kata Yolanda LS Pada akhirnya tulisannya Reino Barat nampak menunjukkan rasa tanggung jawab pada dirinya Penulisannya itu orang yang bertanggung jawab pungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!